assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel BW Channel semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan sukses selalu amin ya robal alamin kali ini saya akan berbagi tutorial terkait fungsi find dan replace yang terdapat di Microsoft buat 2010 namun sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like comment serta bagikan ke teman-teman yang lain agar channel ini dapat lebih bermanfaat lagi fungsi find dan replace pada menu bar home Hai fungsi dari find dan replace adalah untuk mencari kata atau kumpulan kalimat dalam aplikasi Microsoft Office Word fungsi ini sangatlah membantu dan mempercepat proses editing kita setelah ketemu kita bisa langsung melakukan perintah-perintah yang lain seperti kopi dan paste atau lain-lain Hai teman-teman untuk find dan replace ini itu letaknya ada di pojok kanan atas ini ya terus kemudian cara pengaplikasiannya adalah tinggal tekan saja fine atau replace misalnya kita tekan fine disini muncul navigasi kolom pencarian atau fine nah ini cara penggunaannya tinggal ketik saja kata atau kalimat yang akan kita cari misalnya kata atau nah kata atau disini ya itu ternyata ada banyak keterangannya disini ada 10 ya ada 10 kata yang ditemukan pada lembar kerja kita ya disini dari 10 kata atau yang ditemukan pada lembar kerja kita ini sudah di jelaskan letaknya dimana saja nah disini ini kita padukan disini apakah benar ada empat ya ini pick 1 pick 1 pick 1 pick 1 pick 1 jadi memang kata atau itu ada empat di pick 1 atau halaman pertama kemudian untuk selanjutnya seperti ini juga ya di halaman kedua itu ada kata atau yang letaknya itu ada di paragraf Microsoft Corporation ini oke selanjutnya kita akan mengsimulasikan kata replace ya fungsi daripada replace nah replace ini fungsinya adalah mengganti kata atau kalimat dengan kata yang lain misalnya kata atau ini akan kita ganti dengan kata dan nah maka nanti seluruh kata atau atau sebagian kata atau itu akan berubah menjadi kata dan kemudian cara menggunakannya itu bisa menggunakan tombol replace dan bisa menggunakan tombol replace replace all bedanya apa untuk replace ini yang diganti atau yang dirubah itu hanya satu persatu ya satu persatu misalnya kata atau yang pertama itu terletak pada judul ini maka tinggal kita tekan saja atau kita klik saja tombol replace nah disini akan berubah kata atau tadi menjadi kata dan kemudian ini langsung ke kata berikutnya apakah kata atau ini akan kita ganti dengan kata dan ini menyesuaikan dengan tombol yang akan kita klik kalau misalnya kita klik lagi maka kata atau tadi itu akan berubah menjadi dan dan seterusnya kemudian kemudian untuk replace all ini ini tidak satu persatu tapi secara keseluruhan kata atau ini yang ada pada lembar kerja kita itu akan berubah menjadi kata dan contoh misalnya replace all nah disini ada keterangan ada 7 replacement where mid artinya ada 7 kata atau yang sudah diganti atau dirubah menjadi kata dan nah disini ada pertanyaan apakah yang anda inginkan itu akan dilanjutkan maka bisa kita klik atau bisa kita tekan yes kalau memang kita menghendaki seluruhnya akan dirubah atau di tekan no apabila kita tidak menghendaki seluruhnya diganti dengan kata dan misalnya kita tekan yes maka disini ada keterangan bahwasannya 7 kata yang telah diganti tadi itu sudah selesai maka kita tinggal tekan oke saja nah disini bisa kita cek apakah kata atau tadi sudah berubah menjadi kata dan nah setelah selesai kita memfungsikan replace disini bisa kita langsung ketik close demikian tutorial terkait dengan fungsi daripada find dan replace mudah-mudahan dapat bermanfaat seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati